Pada saat adanya audiensi antara RW 1 Pesisir Selatan dengan DPRD dan pihak PT TJSE, Forum RW Panjunan, Rukun Nelayan, serta Forum Panjunan Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cirebon. Hal itu karena merasa tidak dilibatkan dalam proses audiensi. Selain itu, berbeda dengan masyarakat RW 1, Forum RW yang terdiri dari 9 pengurus RW dan Rukun Nelayan justru keberatan jika keberadaan stok pil PT TJSL ditutup. Hal itu karena selama ini masyarakat mendapatkan kontribusi berupa kompensasi maupun bantuan ambulans yang dimanfaatkan untuk keperluan warga. Jika memang harus ditutup, Forum RW meminta semua aktivitas selain PT TJSL yang berkaitan bongkar muat dan stok pil juga ditutup. 9 RW Rukun Nelayan dan Forum Panjunan Bersatu mohon dilibatkan. Karena selama ini, November 2023 di kecamatan kita tidak dilibatkan, hanya satu RW seperti tadi. Mempertanyakan kenapa kita tidak dilibatkan satu. Nah kalau memang ada tuntutan dari satu RW yang tadi di dalam, penutupan stok pil TJSL yang sudah peduli sama masyarakat sekitar termasuk RW 1-nya juga, ya tutup juga PTP-nya yang punya pelindung. Aksi injuk rasa dan proses audiensi dengan RW 1 selesai. DPRD kemudian menerima permintaan audiensi yang diajukan oleh masyarakat Forum RW serta FPB.